Hai ini papa online ini mango krimi mango krimi mango krimi oke ini terus disini ada buat mama online nah ini mama online cantik mama Nur dapat passion yogurt and pop straw ya betul aku kayaknya pengen coba yang buat mama Nur deh fashion ini tapi ini wow ada ini juga Bifology iya Bifology Bifology ada telurnya lagi Aduh saya ceritain nggak nih produk-produknya nih Bifology kokoni time dan roti cat inspirasi dan pengembangannya kemana kalau kalau kokoni sendiri itu memang minuman bubble minuman boba minuman boba yang mana eh saya itu memang hobi makan sebenarnya jadi kenapa buat buat makanan itu karena yang karena saya hobi makan itu yang utama sih Mas terus saya merasa setiap manusia itu butuh makan dan butuh minum jadi eh waduh jadi ah saya saya sendiri kadang berpikiran itu kalau memang saya punya 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 usaha yang memang di bidang makanan dan minuman ini mungkin tidak bisa membantu banyak dari segi misalkan saya ingin bersedekah atau saya ingin beramal dari dari uang gitu misalkan saya tidak ada di situ cuman setidaknya saya bisa membantu dari segi makanan gitu loh memang memang awalnya tuh kepengennya ke situ jadi bisa sama-sama saling berbagi aku boleh review nih produk pertamanya Bifology ya boleh boleh ini enak banget ini beef dan ada telurnya nih guys buat anak-anak kosan ada telurnya juga jadi dapat dua dapat double protein ada daging dan telur dan ada telur tapi yang bikin rasanya enak nih yaitu pepper apa nih ininya nih namanya nih apa nih oh itu eh serbuk cabe cabenya enak banget jadi menambah kita rasanya menurut aku aku udah banyak nyoba beberapa produk produk ini enak banget dan layak dikonsumsi kalian dan terutama buat yang ingin nambah proteinnya kedua produk yang aku mau review adalah kokonitan tadi udah rotinya lembut ya rotinya enak banget oh ini terima kasih banyak Mas Andi dan ini mana mana ininya nih ini kan boba nih harus ada harus ada pipetnya pipetnya so minta pipetnya so saatnya seberapa nih penjualannya kokoni time kokoni time kokoni itu sehari sehari itu berapa ya bisa sampai dua puluh ribu gelas enggak nyampe enggak nyampe amin 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 kita tuh ratanya ya ratanya tuh sebentar sepertinya di sekitar eh dua ratusan ke atas deh Mas ratanya ya Oh bifologi ini berapa bifologi itu dia eh biasanya sehari itu ratanya bentar Hai bentar Hai mana nih dia nih aku biasanya kan kalau lagi nge-review produk itu satu gigit aja ini udah hampir setengah nih aku habisnya langsung habis ya either lapar atau enak banget jadi bifologi itu biasanya biasanya sekitar eh lima lima puluh lima puluh lima puluh kaplah sekitar-sekitar segitulah Mas sehari enak banget lumayan lumayan enak banget ini dan ini berarti sekarang total karyawannya udah berapa nih Mas Al di mana di bifologi ya di bifologi kalau ditambah sama kokoni sama rotica hahaha banyak kayaknya sama Q dimsem juga ada ada 100 ada lebih 100 enggak sih kalau 100 enggak belum 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 kalau 100 belum cuman yang paling banyak memang di kokoni mas di kokoni di atas aja dan iya di atas ada 6 di kokoni itu hampir 20 wih hampir 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 dan ini udah di platformnya ada di GoFood ada di Grab ya ShopeeFood ada oh iya lupa Shopee ya di ShopeeFood ya Shopee salah aku nggak ngomong nggak boleh ngomong yang lain ya sorry sorry ini udah abis nih enak beneran 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 enggak Mas beneran enak dan ini kan aku ada talking pointnya aku kan aku harusnya jadi kayak house gitu loh tapi aku malah makan oke pertanyaan berikutnya Amin Arya Saloka kita kenal sebagai Mas Aldebaran peran sebagai Aldebaran di sinetron ikatan cinta ini booming banget se booming boomingnya pertanyaannya boleh nggak Arya Praga Indigit acting sebagai Aldebaran dengan kalimat-kalimat khusus Mas Al seperti Andini Karisma Putri apalagi Andin nggak usah GR kamu ya oke ya biasanya kalau menyebut nama lengkap Andini Karisma Putri itu biasanya Andin itu susah dikasih tahu biasanya contoh misalkan Aldebaran itu bilang Andin minta untuk mau makan di pinggir jalan Aldebaran bilang kalau makanan itu di pinggir jalan kadang kadang itu nggak higienis mungkin nyucinya kurang bersih atau mungkin masaknya kurang bener tapi karena memang hamil maksa tapi Aldebaran memang nggak mau biasanya keluar lah kata-kata kata-kata itu Andini Karisma Putri bisa dengerin saya nggak saya nggak mau kamu sakit saya nggak mau nanti sampai rumah kamu mules-mules perutnya nanti kamu harus om lama di rumah sakit biasa seperti itu biasa seperti itu jadi nama jadi nama lengkapnya tersebut terus kalau yang apalagi itu biasanya sebenarnya sama sih kalau Andin itu lagi banyak banyak permintaan terus habis itu susah dikasih tahu terus dia yang Aldebaran capek misalkan capek baru pulang kerja capek Aldebaran bilang saya mau langsung ke kamar ya gitu terus si Andin yang mas-mas-mas sebentar biasanya noleh apalagi biasanya seperti itu biasanya seperti itu terus kalau yang nggak nggak usah GR kamu itu biasanya Andin itu lagi ngeledek kayak yang J cemburu ya J bilang aku cantik ya biasanya keluar lah nggak usah GR kamu biasanya seperti itu keren 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 nah ini mau liburan Nataru sekarang Arya punya rencana terus kalau misalnya iya destinasi-destinasi mana yang menjadi favorit hmm oke sebenarnya kalau ngomongin Nataru tahun kemarin dan tahun ini sepertinya saya akan ada di lokasi tidak tidak ada liburan cuman kalau ngomongin destinasi saya itu saya itu pingin sekali sebenarnya pingin sekali itu datang ke Indonesia Timur mas kalau saya sebenarnya saya pingin 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 sekali nanti aku bikinin beberapa menu ya seperti Indonesia Timurnya itu Raja Empat Labuan Bajo Mandalika Indonesia atau mungkin di Kupang atau di Maluku atau Maluku Wakatobi 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 keren banget jadi nanti kita buatin menunya nanti tinggal pilih aja Mas Arya supaya ikut bantu promo untuk berwisata di Indonesia aja betul ini dong wonderful Indonesia wonderful Indonesia oke tadi aku udah ngicipin semuanya nih kokoni bifology dan roti cat saya juga gak dikirim tapi ada katanya pisang sampai dimsang pisang oke pisang pisang itu harusnya harusnya udah sampai tadi saya juga juga kirim ke rumah pisang dan dimsang belum belum sampai nih yang ada apa di sabot sama yang di depan yang Mas Atpam kali ya berani gitu mereka ya kalau mungkin penggemarnya penggemarnya Mas Al nih kayaknya langsung disabot langsung pisang kebetulan dari Indonesia Timur Pak pisang iya pisang goreng kita super favorit tuh sama pisang goreng di setiap titik di Indonesia Timur itu banyak banget pisang goreng dan kadang-kadang makannya pake sambal iya betul nah kebetulan memang muwala itu memang pisang goreng sambal jadi memang awal saya kan berpartner dengar dengan Ari Kriting Pak oke saya berpartner dengan Ari Kriting jadi memang dari cemilannya Ari biasa kita kalau lagi nongkrong makannya pisang goreng sambal terus punya keresahan yang sama kadang itu pisang goreng sambal itu kan kurang familiar ya di khususnya di kalangan pulau Jawa atau Sumatera sendiri pun juga mungkin kalau yang di bagian timur mungkin tahu tentang sambal khususnya daerah Sulawesi pingin memperkenalkan makanan-makanan daerah tersebut sebenarnya tapi gimana caranya kemasannya ini ya gitu loh karena biasanya saya sendiri kalau misalkan mau makan pisang goreng sambal ya yang pertama memang harus buat sendiri kalau misalkan beli biasanya ke rumah makan menadu biasanya baru ada itu pun juga tidak semua rumah makan ada oke dari itu awalnya sih kepingin makan awalnya itu terus sekarang terus tiba-tiba merambah ke malah ada Bifology ada Kokoni ada Roticha dan lain sebagainya tapi kalau dari kuliner sendiri kesukaannya itu apa number one favorite kulinernya mas Arya gudeg gudeg saya gudeg saya gudeg yujum keren yujum yujum serius serius gila itu mata yujum itu the best gudeg di seluruh seantero dunia itu enak banget 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 mas Arya juga sega yujum yujum itu favorit saya dari 30 tahun yang lain saya kalau pulang kebetulan makan gudeg sampai sekarang oke ini ada permintaan Jogja mas oh ternyata akhirnya dateng susula apa itu luar biasa oh itu dia muala pisang muala 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 tapi udah kenyang nih nanti aja makannya cuma perlu ini nih guys eh bro bro minta pipetnya dong bro sedotan yang gede ini buat mau bikin konten nah ini aku diminta tim konten kita ini pesona ID ini kan IG-nya kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif nih kalau dibandingin sama kita-kita kan kasihan dia dua fa follower nih jadi dia dia minta mas Al ini apa minim follower dia minta mas Al untuk follow IG Pesona dengan harapan semakin banyak follower dan melebihi 500 ribu target yang aku berikan kepada tim sampai akhir tahun jadi siap siap thank you banget thank you banget sorry banget ya Cisi ya aku kayak follow dong IG kita tapi aku gak pernah nanya ini tapi karena kamu tuh spesial banget sampai diminta ini pertama kali ngantri minta tamunya untuk memfollow IG Pesona ID ini Pesona ID itu ada banyak banget konten tentang pariwisata termasuk Indonesia Timur oke pertanyaan selanjutnya bisnis ini mau dibawa kemana ke depannya bisnis ini saya ya mudah-mudahan kalau memang dikasih kesempatan lebih panjang yang memang ya bisa dikembangkan jadi saya tuh pingin masyarakat khususnya Indonesia itu menyicipi sih Pak semuanya yang saya punya gitu kayak dari dimsam gitu jadi gak jadi gak cuman di sekitaran Jakarta atau Jabodetabek tapi bisa sampai target sebenarnya sih Pulau Jawa dululah Pulau Jawa nanti bisa nyebrang pulau jadi bisa bisa meluas lah gitu apalagi khususnya itu seperti yang moala ya khususnya seperti yang moala gitu memang ke saya